Inilah saat Bupati Tabalong H. Anang Syafiani meresmikan Musola Darul Aman, Komplek Pro Pernas RT 19 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Ngurumpuda. Peresmian yang disaksikan K.I. H. Asmuni atau Guru Danau ini dilakukan pada minggu malam 9 Desember tadi. Pembangunan Musola dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Setelah memakan waktu selama setahun, barulah Musola berukuran 9x7 meter ini dapat dirampungkan. Rumah ibadah ini diperkirakan dapat menampung lebih dari 50 orang jamaah. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Syafiani mengapresiasi pembangunan Musola. Menurut Bupati Anang, pembangunan Musola secara swadaya tanpa bantuan pemerintah ini juga merupakan upaya dukungan penuh masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tabalong yang lebih agamis. Pembangunan ini bisa menjadi super kegiatan, sentral kegiatan masyarakat selam di kompak ini. Ini tahun dan hari kita bersama-sama wangga perubunan untuk memanggurkan tempat ibadah ini. Sementara itu Ketua RT 19 Kelurahan Mabu'un, Ihsan Abdullah mengatakan, kedepan Musola ini juga akan dijadikan sebagai sarana pendidikan Al-Quran bagi anak-anak setempat. Harapannya untuk bagaimana merekatkan masyarakat di sini menjadi masyarakat yang bisa mengulangkan waktunya untuk beraktifitas di Musola, lima waktunya bisa di Musola, kemudian anak-anak yang ada di komplek kita ini bisa menimba ilmu TPA atau belajar membaca Al-Quran dengan beberapa macam. Dalam kegiatan ini turut diadakan tausia oleh Kiai Haji Asmuni atau Guru Danau, yang mana dalam tausiaannya Guru Danau menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kekompakan dan hubungan baik antar sesama.